Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, gue akan sharing tentang pomade terbaik menurut gue. Berdasarkan pengalaman gue. Di sini kenapa ada banyak sekali pomade. Ini pomade-pomade yang pernah saya pakai. Dan ada beberapa juga yang wadahnya udah saya buang. Gue juga udah lupa namanya. Oke, kita mulai aja guys. Dari yang pertama, ini adalah Murey. Pomade ini harganya sekitar Rp 80.000an lah dari Amerika ya. Ini oil base. Warnanya kuning seperti ini, oil base. Teksturnya enak. Tapi agak sedikit keras ya. Jadi lo harus gosok-gosok di tangan lo agak lama sampe anget gitu. Sampai dia mudah diaplikasikan di rambut. Murey ini oil base enak sih kalo rambut rop panjang atau pendek dia enak. Tapi gue gak sukanya ini pomade wanginya biasa aja. Terus abis itu di gue, pomade Murey ini bikin rambut gue rontok. Terus selanjutnya ini Murey juga. Ini yang versi Biswek ya. Jadi dia kayak ada campurannya semacam lilin gimana gitu lah. Ini harganya sekitar Rp 100.000an. Ini juga oil base ya. Ini di gue jatuhnya gak gitu gue kesuka karena wanginya gak enak kalo kata istri gue. Terus ini pomade ini bikin rambut gue rontok juga. Ada juga pomade lokal. Gue lupa namanya. Waktu itu warnanya hijau gue beli di barbershop. Wanginya serikaya. Warnanya hijau. Terus pas gue pake itu rambut gue rontok dalam 2 hari. Dan pas lo aplikasikan di rambut lo. Itu pomadenya bikin kulit kepala lo panas. Itu produk lokal tuh. Belum sebagus produk luar ya. Mungkin teknologinya atau gue gak tau pada waktu itu. Kalo sekarang gue gak tau gimana. Tapi sekarang gue pake pomade-pomade. Nanti gue ceritainnya satu per satu. Nah. Terus cool grease ini. Cool grease ini. Ini yang ini water base ya. Ini dari Jepang. Kurang terlalu keras. Mudah dicuci juga. Tapi ini gak masuk dalam 5 besar pomade gue. Harganya ini di atas 200 ya. Yang di bawah 200 tuh cuman 2 ini. Yang murai. Kalo yang lainnya. Ini di atas 200 sampai 300an ribu. Kita bahas yang Jepang dulu ya. Ini cool grease. Wanginya lumayan enak. Terus abis itu. Ini juga udah habis ya. Gue gak gak pake ini lagi. Karena gue ngerasa gue belum menemu yang pas pada waktu pake ini. Terus ini ada Danish. Danish ini juga dari Jepang. Harganya di atas 200 ribu. Karena kalo gue. Gue gak bisa sebut harga pastinya ya guys. Karena harga di online tuh berubah-berubah. Ini kalo gak salah 230 atau 250 gue beli. Tapi sekarang gue gak tau harga yang berapa. Ini enak juga. Tapi gue kurang cocok pake ini. Karena rambut gue gak rontok sih pake ini. Cuman holdnya kurang mantep aja gue. Terus abis itu kita ke Jerman dulu guys. Ini more. Ini cool grease. Terus kita ke pomade dari Jerman. Smell. Smell ini harganya sekitar 200 sampai 300. Tentang harganya ya. Kotaknya lumayan premium. Pomade is not about price. It is about price. Pompadour. Jadi pomade dari Jerman ini. Baunya wangi. Warnanya biru seperti ini. Masih banyak. Karena gue gak gitu suka sama hasil akhir dari pomade ini. Pomade ini. Ini oil based ya. Kalo gue pake di. Ini kan di Jerman mungkin dingin. Tapi kalo pake pomade ini tuh. Karena di Indonesia panas. Dan gue. Banyak aktivitas di luar. Ini pomade nya suka netes gitu. Di leher gue warna biru. Kalo kita di tempat-tempat panas. Yang bikin kepala lo keringetan. Ini pomade gak enak sih. Enak ini kalo dipake di tempat dingin. Pengaplikasiannya juga. Juga lumayan oke lah. Tapi tinggal digosok-gosok dulu. Terus ada juga tips pemakenya ini. Lo hair dryer dulu. Ini pomade nya sampe mencair. Lo ambil lo aplikasikan di rambut lo. Tapi. Pas. Udah lo pake nih. Kepala lo keringetan. Tempatnya sumuk gerah gitu. Ini pomade bakal. Mencair. Menetes. Gue gak ngerti kenapa. Yang pokoknya nih. Gue gak terlalu suka. Dan ini. Gak masuk. Gak besar. Pomade yang gue favoritan. Favoritkan. Selanjutnya kita ke ini. Lairate. Lairate semen clay. Ini sebenernya bukan pomade yang oil base atau water base ya. Ini lebih ke clay. Ini enak. Wanginya juga lumayan mantap gitu. Gak terlalu nyegerak. Terus cara pakenya gampang banget. Dan ini clay ini lebih mudah dicuci daripada yang oil ya. Pake air dia langsung hilang. Cara pakenya gampang juga. Terus. Ini sih oke ya. Kalau misalkan lo pake. Agak banyak sedikit. Terus gak ditempat panas juga. Walaupun ini. Kalau lo keringetan ini gak nepes. Kayak si Smer ini. Kalau si Smer ini. Kalau di tempat yang panas. Dia keringetnya nepes. Di kepala lo. Terus selanjutnya. Ini ada yang dari Filipina. Ini clay juga. Marknya Fix Professional. Lo mau yang suka produk ini. Baunya wangi. Ini clay yang mudah dipake. Kalau rambut kalian itu pendek. Itu enak nih pake. Clay ini. Tapi kalau panjang. Ampun dah. Gak enak kalau panjang. Wanginya lumayan agak lebih tajam. Dibandingkan dengan. Yang Lairit ya. Lairit lebih mahal daripada yang Fix ini. Lairit ini buatan Amerika. Kalau gak salah ini buatan Amerika. Atau UK. Gitu lah pokoknya. Selanjutnya ada Lockhart. Lockhart ini. Oil base. Yang punya gue ini. Gun grease ini. Waktu itu kalau gak salah. Gue beli yang. Special edition. Lagi Halloween. Wanginya citron. Di rambut enak ya. Di rambut enak. Terus juga. Strongholdnya. Lumayan bagus. Terus abis itu. Ini kalau. Di tempat panas. Di tempat dingin sih. Ini oke sih. Jadi gak harus di tempat dingin. Gue gak ada keluhan. Sama. Pomade ini. Kita lanjut. Di pomade selanjutnya. Ini. Imperial. Imperial ini. Water base. Harganya juga. Direntang 200 sampai 300 ribu. Ini water base. Ini pomade. Enak banget dipakai. Cara makanya. Ini paling gampang. Dari semua pomade yang pernah. Gue punya nih. Dari semua yang gue punya ini. Ini yang paling gampang dipakai. Karena ini water base ya. Water base dan. Dan. Paling gampang untuk dibersihkan. Tapi. Ini ada kelemahannya guys. Ini. Kalau lo pake. Di. Tempat yang gerah. Atau tempatnya gak dingin. Intinya kalau kepala lo keringetan. Gerah. Ini. Jadi gak. Gak hold strength lagi. Kalau rambut lo panjang. Ini pomade. Jadi. Apa. Lembek. Wanginya enak banget ini. Ini juga gampang banget. Ini paling gampang di aplikasikan. Dan. Kalau lo habis pake ini. Paling gampang dicuci nih. Imperial ini. Tapi itu tadi kelemahannya. Lo kalau pake ini. Misalkan lo jangan naik motor. Lo naik mobil. Lo ke mall. Jangan ke tempat-tempat yang bikin kepala lo keringetan. Ini pake ini. Terbaik. Terus. Habis itu. Ada. Perspektor. Ya ini. Perspektor ini. Kenapa ada banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4. Tapi. Yang tiga ini adalah. Tipe yang sama ya. Crude oil. Kalau yang ini. Arun ore. Ini. Ini water base. Ini water base. Ini juga enak dipake. Dipake enak. Dan dia. Tidak. Kalau dipake di tempat panas sih. Dia masih. Mending ya. Nggak sama kayak Imperial yang ini. Dia masih lebih strong. Tuh. Lembek banget kan. Ini water base guys. Ini kalau. Rambut. Rambut lo panjang. Pake ini. Enak sih. Rambut lo bakal mengkilap. Ini teksturnya gini. Karena. Tempat gue agak gerah nih. Disini. Terus. Yang jadi juara gue adalah. Prospektor yang ini nih. Crude oil. Nah. Ini adalah. Prospektor crude oil. Ini juara gue nih. Juara satu nih. Nanti gue rutin ya. Ini yang paling sering gue pake. Makanya gue pake ada. Sampai ada. Tiga nih. Sebenernya juga. Nggak cuma ada. Ada tiga. Ini karena udah. Pada abis. Sebaiknya. Juga udah gue buang. Bungkusnya. Ini. Pomet. Favorit gue. Segala medan ya. Ini segala medan. Ini sama Lockhart ini. Segala medan. Tapi gue lebih suka yang. Yang ini. Karena Lockhart ini. Menurut gue. Lebih. Lebih strong. Lockhart ini. Baunya lebih strong. Sedangkan ini. Baunya enak. Ini tadi. Yang prospektor yang. Iron ore ini. Baunya. Kalau kata bini gue. Ini kayak bau orang tua. Baunya kayak orang tua nih. Iron ore. Lebih enak imperial. Walaupun sama-sama. Water base ya. Dan ini yang terplay. Ini kayaknya habis. Nah ini masih sedikit. Nah ini seperti ini. Ini. Kalau rambut lo panjang. Rambut lo pendek. Pake ini. Mantep sih. Ini gak masalah. Di segala medan bisa nih. Menurut gue. Dan kenapa gue suka pake. Prospektor ini. Sampai gue favoritkan ini. Prospektor. Karena. Prospektor ini. Produk lama ya. Kalau lo liat di bungkusnya itu. Itu dia. Etablish. In. 1849. Dari tahun. 1849. Dia udah. Udah bikin pomade guys. Jadi udah lama banget. Udah lebih dari. Produk prospektor ini. Udah lebih dari. 100 tahun. Dan. Ada hem oil. Kalau kalian baca disini. Disini ada hem oil. Hem oil ini. Yang bikin rambut lo. Kalau rambut gue ya. Hem oil ini. Bikin rambut gue. Jadi lebih hitam. Dan disini. Pake ini. Rambut gue gak rontok. Kalau pake look hard ini. Rambut gue. Masih rontok. Dikit-dikit. Karena dia kan. Daya. Daya. Apa ya. Daya tahannya kan. Tinggi nih. Merkatnya tinggi. Jadi dia agak. Agak rontok dikit. Kalau rambut gue tarik. Tapi kalau pake ini. Prospektor. Ini. Aman banget. Pake ini. Sumpah. Gue. Favorit. Banget ini. Jadi kalau gue ranking ya. Gue ranking. Dari mulai yang. Nomor 1 ya. Nomor 1 ini prospektor. Bagi gue. Ini mantep banget. Prospektor. Yang crude oil ini. Juaranya nih. Terus nomor 2. Lockhart. Lockhart. Yang ini. Heavy hold. Gue guys. Ini. Yang. Yang. Owibase. Ini. Kokorit banget buat gue. Terus abis itu. Setelah Lockhart. Ada. Nomor 3. Yaitu. Imperial. Ini. Mantep. Kalau lo bawa mobil. Terus ke mall. Pake ini. Pokoknya jangan. Biarkan kepala lo keringetan. Pake ini. Nomor 4 ini. Lairie. Lairie. Ini sih. Segala medan juga. Tapi lo pakenya. Agak banyak ya. Kalau misalkan lo pengen. Lebih holdnya lebih tinggi. Pakainya gak banyak. Terus. Yang nomor 4. Sebenernya. Ini sih. Fix. Fix ini. Clay juga. Tapi. Ini jarang gue pake nih. Ini. Cocok kalau. Rambut lo. Pendek. Ini paling cocok. Holdnya. Tinggi banget. Kalau misalkan. Yang. Lairie. Ini. Mau. Lairie. Panjang. Mau. Rambut lo pendek. Ini. Mantep sih. Jadi. Itu aja guys. Nomor 1. Postvector. Nomor 2. Oh sorry. Lockhart. Nomor 2. Nomor 3. Imperial. Nomor 4. Lairie. Nomor 5. Fix. Sisanya. Gue udah. Jarang pake ya. Karena. Sebagian udah habis. Smer ini. Ini juga udah gak gue pake. Tapi kalau. Gue pengen. Nggak ya gue pake. Mungkin itu aja guys. Sharing. Pomet terbaik. Menurut gue. Kalau. Buat kalian. Apa nih yang terbaik. Mungkin kalian bisa ketik. Di kolom komentar. Terus. Kalau kalian. Ada yang mau beli pomet gue. Silahkan ketik. Di kolom komenternya guys. Tapi. Relove dari gue ya. Ada smer. Paling smer doang nih. Ada. Ini. Aaron ore. Ini. Gue jual juga. Kalau kalian mau. Mungkin itu aja guys. Video dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini. Silahkan klik. Like. Dan. Jangan lupa subscribe. Untuk. Tahu. Perkembangan dari channel gue. Jangan lupa gue. Akhir-akhir ini. Bikin podcast sama istri. Sama temen. Silahkan didengarkan ya guys. Oke. Ciao. 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 Terima kasih.